Proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdisambo CS terus bergulir. Sayangnya di tengah upaya polisi mengungkap peristiwa itu, tersangka Ferdisambo dan istriya Putri Candrawati malah kukuh mempertahankan alasan pembunuhan Brigadir J lantaran dugaan pelecehan oleh korban. Faktanya, Baris Gimpolri sebelumnya menyatakan tidak ada dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Candrawati di Magelang. Ini menjelaskan skenario yang dibuat Ferdisambo atas kasus pembunuhan berubah-ubah. Dikutip dari tribunpapua.com grup Surya Online, kelakuan Sambu dan istrinya itu pun menyayat hati keluarga Brigadir J sebab fakta kejadian dinilai telah diputar balikan oleh Putri Candrawati dan Irjen Ferdisambo atas peristiwa di Magelang dan rumah dinasnya di Jakarta Selatan. Keluarga Brigadir J menduga bisa saja kasus dugaan pelecehan seksual ini faktanya bukan dilakukan oleh Brigadir Yuswa, tetapi sebagian dilakukan oleh Putri Candrawati. Dikutip dari tribunpapua.com, keluarga melalui bibir Brigadir Yuswa, Roslis Manjuta menduga bisa saja kasus dugaan pelecehan ini yang terjadi pada kisah Nabi Yusuf dan istri Potifar seperti yang doang dalam Alkitab di Kitab Kejadian Pasal 39 atau dalam Islam seperti dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 32 tentang penolakan Nabi Yusuf saat dilayu Zuleiha. Dia berkata, Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencelak aku karena aku tertarik kepadanya dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan berpenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina.